musik sejak awal kami mengatakan apa yang sedang dilakukan oleh KSP Muldoko dan kelompoknya untuk membukat melalui PK, peninjauan kembali Mahkamah Agung itu sebetulnya secara rasional gak masuk akal kemudian juga secara hukum kami sangat meyakini tidak ada hal yang bisa membuat mereka menang karena 16 kali kami juga dibukat selama ini 16 kali kami bertemu di pengadilan 16 kali pula kami menangkan semua perkara itu skornya 16-0 tapi masih diupayakan lagi di ujung-ujung ketika kita sudah fokus pada tahapan-tahapan pemilu lagi-lagi untuk mengambil alih Partai Demokrat mengganggu, melemahkan kekuatan oposisi ingat Demokrat adalah kekuatan oposisi dan juga untuk mengganggu terbentuknya koalisi perubahan jadi itu semua saya rasa lebih pada aspek politik bukan aspek hukum karena kalau aspek hukumnya hampir saya bisa mengatakan tidak ada celah apapun tapi kalau ini aspek politik maka kita juga harus menghadapi secara politik Demokrat sudah pasti akan mempertahankan dirinya akan mempertahankan kedaulatannya kita akan lawan segala bentuk kezoliman politik tapi ini lebih besar lagi ini masalah demokrasi kehidupan demokrasi di Indonesia kalau Demokrat bisa diperlakukan seperti itu maka sama saja demokrasi kita bisa rontok dengan sendirinya saya Nitya Anissa saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital pay TV dan media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya terpercaya